Selamat malam, Power People. Baik lagi bersama saya, Richie Wijan. Tadi kita sudah melepati sebuah sesi permainan yang menurut saya terlalu serius. Maaf ya? Jawabannya itu loh. Aduh, emang levelnya itu sudah di skalanya di mata dunia. Maaf ya, kurang seru ya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, saya maafkan. Iya, nggak apa-apa. Itu salah satu prinsip toleransi. Salah satu prinsip toleransi. Bisa memberikan maaf. Betul, saya maafkan dan saya belajar memahami dirimu. Tenang aja. Jadi kalau misalnya ada yang nanti menghina atau bahkan menghasut, nggak boleh, saya jagain kamu yuk. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Berarti saya sudah di level 4. Yang nggak tahu level 4 itu apa, nanti. Cari tahu sendiri. Bukannya toleransi katanya itu ada 4 level. Nah, yang udah WhatsApp. Tadi, terima kasih buat kamu yang udah lemparkan pertanyaannya. Yang juga mungkin udah nanya di Instagram kalau mau boleh sekarang. Karena saya mau baca pertanyaannya. Dan ya, ini yang pertama. Dari Lydia di Palembang. Adakah kisah sukses dari Sabang Merauke yang bisa dibagikan di sini? Terima kasih, Lydia buat pertanyaannya. Kak Ayu. Kak Ayu. Ada dong. Bisa. Nah, sikat pada jelas aja. Karena masih ada beberapa pertanyaan lain. Iya. Jadi, tiap tahun sih pasti banyak banget pisah cerita-ceritanya anak-anak yang jadi berubah. Dan jadi ngerti, oh ternyata stereotip yang saya punya tuh dulunya nggak benar gitu. Betul. Jadi, misalnya kayak, Apipa anak Islam kita taruh di keluarga Cina Kristen gitu. Terus setelah selesai, ternyata dia bilang, oh kak ternyata orang Kristen tuh nggak sejahat yang aku bayangkan. Atau misalnya ada anak Kristen yang kita taruh di keluarga Islam. Terus bilang kayak, oh kak ternyata orang Islam itu nggak semuanya teroris gitu. Atau misalnya kayak, atau bahkan bukan soal agama gitu. Misalnya kayak, ada anak dari Bali sengaja kita taruh di keluarga Jawa. Dan dia bilang, oh kak selama ini aku kira tuh orang dari luar Bali tuh nggak ada yang baik gitu. Ternyata orang tua saya baik. Atau bahkan misalnya kayak soal penampilan fisik. Ada adik yang semula tuh takut sama kakaknya. Karena kakaknya gondrong. Nah setelah program selesai baru kemudian dia ngaku, iya kak sebenarnya di awal-awal aku takut sama kakak karena kakak gondrong. Kenapa? Karena kalau di daerahku yang gondrong tuh semuanya preman, dia bilang. Jadi, banyak banget cerita-cerita yang kita semuanya kita catat gitu kan. Itu tuh banyak banget cerita-cerita yang menunjukkan bahwa orang tuh kalau udah ketemu, emang tuh pasti banyak banget stereotip yang pasti akan runtuh. Oke. Wow. Menarik ya. Inspiratif sekali. Terima kasih sudah dibagi ceritanya. Lydia semoga menjawab. Dan yang berikutnya ada Henry di Medan. Kalau mau bantu Sabang Merauke. Wiss, kalau mau bantu nih. Gimana caranya? Macem-macem banget. Jadi proposalnya bisa diakses. Bisa diakses di www.sabangmerauke.id Tapi gampangnya gini, kalau mau jadi, kalau mau ngebantuin nyebarin informasi tentang Sabang Merauke. Jadi misalnya di Medan ada anak-anak SMP yang mau daftar, bisa banget dibantuin nyebarin. Atau misalnya mau ngebantuin jadi relawan, bisa banget. DM aja di Instagram at Sabang Merauke. Sabang Merauke, oke. Atau misalnya mau ngebantuin, donasi juga bisa banget di websitenya Sabang Merauke. Karena kita kan programnya ini mendatangkan anak-anak ya. Jadi pasti memahal banget di tekan pesawat. Jadi banyak banget lah cara buat ngebantuin Sabang Merauke. I see. Oke, Henry. Udah menjawab ya. Jadi ditunggu proposalnya. Dan transferannya. Dan ada Joseph di Jakarta. Apa yang membuat stereotyping itu sulit diubah? Hai Joseph. Jadi yang bikin stereotype susah diubah itu karena, karena stereotype itu kadang-kadang dibentuk selama bertahun-tahun atau berbelas-belas tahun lamanya. Dan gak pernah lihat aslinya sebenarnya kayak gimana? Betul. Dan kalau kamu gak pernah punya kesempatan untuk ketemu langsung, itu biasanya pasti susah banget untuk tahu. Untuk bisa tahu sebenarnya yang benar itu kayak gimana. Jadi salah satu caranya harus ketemu. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Bahkan kayak kita tinggal di Jakarta yang katanya beragam aja tuh. Jakarta tuh kan kemarin, tahun kemarin tuh nomor satu tuh intoleransinya. Se-Indonesia. Oh, oke. Riset dari setara institut. Jadi tinggal di kota yang beragam tuh gak menjamin kita jadi lebih tolerans. Eh, tahun ini atau tahun kemarin gitu ya. Oke. Alright. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin? Mr. Producer. Adakah? Gak ada. Gak ada. Kakak yang... Kakak Ruri menanya? Oh, tidak ada. Oke, kalau gitu. Dan kalau gitu, saya mau tutup sesi pertanyaan ini. Karena abis ini saya mau kasih satu lagu dulu. Dan kita akan bahas lebih jauh. Sabang Merauke udah jalan 6 tahun. Kalau tahun ke-7nya mau ngapain? Nanti kita bahas sama-sama. Tetap di portal InspiraWin. Yang top.